Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Bagaimana kabarnya anak-anakku yang luar biasa Tebangkah kalian selalu sehat Dan terus bersemangat Bersama bagi Ritulung Agung Kita berjumpa kembali dalam video Pembelajaran Cerdas Tangka Semester 2 Pada pertemuan kali ini Kita membahas Tema 9 Subtema 1 Pembelajaran yang keempat Sebelum belajar, yuk kita berdoa Sesuai dengan ajaran agama dan keinginan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Selesai selanjutnya Yuk kita simak video ini Sampai habis Muatan PPK Hak memanfaatkan energi Kewajiban terhadap sumber energi Nah disini Ada hak dan ada kewajiban Anak-anak masih ingat Hak Hak adalah sesuatu yang harus didapat oleh seseorang Nah disini Hak memanfaatkan energi Semua orang memiliki hak yang sama Dalam memanfaatkan energi untuk menunjang kehidupan sehari-hari Namun jangan lupa Selain mendapatkan hak Harus melakukan kewajiban terhadap sumber energi Nah Kewajibannya bagaimana Penggunaan sumber energi harus hemat Supaya energi Tidak punah Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan Nah yang dilakukan manusia Juga berpengaruh pada alam Oleh karena itu Manusia mempunyai kewajiban menjaga alam dengan sebaik-baiknya Kewajibannya Menggunakan sumber energi Diantara menghemat Menghemat energi Menggunakan seperlunya Menjaga melestarikan alam Agar ketersediaan sumber energi Tidak cepat habis Hemat energi Hemat energi Menggunakan energi dengan seperlunya Sesuai dengan kebutuhan Lalu disini Identifikasi perbuatan orang yang disekitarmu Yang berkaitan dengan penggunaan energi Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya disini berlaku boros energi Dan berlaku hemat energi itu apa saja Yuk mengerjakan soal-soal berikut ini Berikut ini yang merupakan hak seseorang Dalam menggunakan energi adalah Mengelola energi untuk menunjang kegiatan sehari-hari Mematikan peralatan elektronik Jika tidak digunakan Merupakan salah satu perilaku Hemat energi Mestirkan sumber energi Merupakan kewajiban warga Semua warga Semua orang ya Semua masyarakat Ketika boros Maka biaya yang digularkan Maka semakin banyak Jelaskan akibat jika manusia Tidak mau menghemat energi Nah maka energi akan cepat habis Muatan bahasa Indonesia Kesimpulan wawancara Kesimpulan adalah Pernyataan yang diambil secara ringkas Dari keseluruhan pembahasan Nah di pembahasan sebelumnya Kalian sudah belajar untuk melakukan wawancara Apa-apa yang harus disiapkan dalam wawancara Nah di sesi ini kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat kesimpulan wawancara Nah langkah-langkahnya apa saja Pahami topik Catatlah hal-hal yang penting Dan rangkailah hal-hal yang penting tersebut menjadi sebuah kalimat Yang mewakili inti dari wawancara tersebut Lakukan wawancara kepada narasumber di sekitarmu Tentang akibat tidak melaksanakan kewajiban yang menjaga lingkungan Narasumbernya siapa? Pertanyaanmu itu apa? Jawabannya apa? Nah yuk mengerjakan soal-soal berikut Seperti biasa jika ada bacaan silahkan kalian baca berulang-ulang Supaya bisa memahami maksud dari bacaan tersebut Lalu mencoba untuk mengerjakan soal-soal Informasi yang dapat kita pelai dari hasil wawancara tersebut adalah Masyarakat bisa maju memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas di hari-hari Ini pokok dari paragraf pertama adalah Masyarakat bisa maju memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas di hari-hari Sinonim kata bergaris bawah ya Ini aktivitas ya Aktivitas sama dengan kegiatan Saat wawancara gunakan bahasa yang sopan Kamu akan mewawancara seorang pegawai PLN Nah silahkan dicoba untuk membuat 3 pertanyaan ya Jika mengalami kesempatan silahkan cek di kolom komentar Demikian tadi pembahasan materi yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh